Intro Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Hamid Ariski berikut catatan redaksi, sepekan di Kepung Banjir. Intro Pemirsa akibat hujan deras yang mengguyur Kabupaten Batanghari belakangan ini, membuat sejumlah permukiman warga Kecamatan Batin 24 Kabupaten Batanghari terdampak banjir bandang. Akibat kejadian tersebut ada tiga desa yang terkena banjir dengan jumlah 71 kepala keluarga. Intro Beginilah video amatir saat banjir bandang melanda desa Jangga Aur, Kecamatan Batin 24. Banjir sempat direkam masyarakat setempat pada 7 November 2022 malam. Banjir bandang seperti yang terpantau di Kecamatan Batin 24, tepatnya di tiga desa seperti Jangga Aur, Jangga Baru, dan Terentang, di mana akibat kejadian tersebut menyebabkan ada sebanyak 71 rumah terdampak banjir. Salah seorang warga desa Jangga Aur, RT1 Aryansyah mengatakan, banjir bandang ini sudah berlangsung selama tiga hari untuk di wilayahnya. Namun pada hari kedua, air sempat menyurut. Namun akibat curah hujan yang kembali lagi menyebabkan puluhan rumah terendam banjir. Bukan itu saja, akibat kejadian tersebut juga menyebabkan akses jalan menuju sekolah putus, akibat genangan air yang sudah mencapai kurang lebih setengah meter. Dari data sementara yang didapatkan untuk di desa Jangga Aur, ada 60 kakak yang terdampak, tepatnya di RT1 dan 6. Dan di desa Terentang ada sebanyak 11 kakak yang terdampak dari data BBBD. Namun untuk di wilayah Jangga Baru masih dalam proses pencarian data. Ratusan warga pengungsi becana banjir di desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Moro Jambi, masih bertahan di tenda-tenda darurat warga setempat. Sementara pihak petugas dari kepolisian terus melakukan patroli di lokasi banjir dan rumah warga yang telah ditinggal mengungsi oleh penghuni yang terdampak banjir tersebut. Ratusan warga desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Moro Jambi, masih dalam kondisi terkepung tingginya banjir di wilayah tersebut. Selain merendam ruas jalan kabupaten, banjir juga telah merendam 151 rumah warga. Banjir desa Nyogan kini juga telah masuk ke tiga dusun, seperti dusun Nebang Para, dusun Nyogan, dan dusun Selapik. Banjir yang melanda pada minggu 6 November 2022 itu membuat warga terpaksa bertahan di pengungsian dengan memanfaatkan bahu jalan raya yang belum terendam untuk mendirikan tenda. Kapolsek Mestong AKP Taroni Zebuah menyatakan, pihaknya saat ini rutin melakukan patroli dan pemantauan di lokasi banjir dan rumah warga yang kosong, karena ditinggal mengungsi oleh pemiliknya. Hal ini dilakukan agar terhindar dari kemungkinan aksi pencurian terhadap barang-barang milik warga yang ditinggal mengungsi. Ya, hari ini saya melaksanakan patroli kamtip mas, keamanan ketertiban masyarakat memang sesuai dengan tugas pokok fungsi kepolisian, untuk memantau memastikan bahwa warga kita di sini yang terdampak banjir, mereka bisa beraktivitas normal sekalipun di tengah-tengah banjir yang sedang dan masih berlangsung. Desa Pulau Pandan kecamatan Limun diterjang banjir akibat luapan air sungai Batang Asai dan Limun. Banjir yang menerjang Pulau Pandan merupakan banjir tahunan, dan ini merupakan yang ketiga kalinya Pulau Pandan dikenangi air. Terima kasih telah menonton! ratusan rumah warga di Desa Pulau Pandan kecamatan Limun, Sarolangun. Banjir di Desa Pulau Pandan terbilang tinggi, hingga jalanan tergenang selutut orang dewasa. Ketinggian air terus meluap hingga meratakan Desa Pulau Pandan. Siti Ropiah, warga Desa Pulau Pandan, menjelaskan banjir ini diprediksi akan terus menggenangi rumah warga, karena kondisi luapan air sungai yang terus meluap. Ropiah berharap ada solusi untuk mengatasi banjir, karena kawasan tersebut selalu menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Sementara itu, Yen Aswadi, Kabit Logistik dan Kedarurataan, BPBD Sarolangun, menjelaskan situasi banjir di Pulau Pandan masih tinggi. Intensitas air masih tinggi, sehingga warga diharapkan waspada, dan segera melaporkan ke petugas bila situasi air semakin dalam. Tim BPBD yang turun ke lokasi mengecek keberadaan banjir di Pulau Pandan. Pulau Pandan itu memang sering terjadi banjir. Berarti asal hujan, asal air naik, asal kekuasaan itu terdampak banjir. Mbak, biasanya banjir di Pulau Pandan masih lewat. Yang di Pulau Pandan mulai menyusut, nah di kota Solangun ini sudah naik. Nah, dan untuk arah ilirnya mungkin, di Kecamatan Pau juga mungkin terdampak sempat. 150 rumah di RT54 Kelurahan Jelutung terendam banjir akibat hujan deras yang melanda kota Jambi sejak Kamis malam. Hujan deras yang mengguyur kota Jambi pada Kamis malam menyebabkan volume air meluap hingga menggenangi sejumlah jalan dan perkampungan warga. Seperti terpantau di RT54 Kelurahan Jelutung, pada Jumat 11 November 2022 pagi, ketinggian air masih selutut orang dewasa. Dari data Basarnas Jambi, sedikitnya 150 rumah terdampak banjir di RT54 Kelurahan Jelutung. Tim Sargabungan Basarnas TNI dan Polri, Jumat pagi juga melakukan patroli dengan membawa sarana pertolongan. Banyak warga yang memilih bertahan di rumahnya. Namun dampak banjir ini menghambat aktivitas warga yang bekerja maupun anak sekolah. Kami dari Basarnas Jambi saat ini sedang melaksanakan siaga banjir dengan personil yang kami terjutkan, 9 orang. Setelah sampai di sini, kami berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan BBBD. Setelah itu, kami melaksanakan patroli ke rumah-rumah. Apakah ada warga yang membutuhkan evakuasi? Ternyata kondisi di sini masih aman. Untuk dampak rumah yang terkena banjir, sekitar 150 rumah. Akibat area lingkungan sekolah yang terendam banjir, membuat aktivitas belajar mengajar di SD 104 Kelurahan Palima, Kota Baru, Kota Jambi, diliburkan sementara. Aktivitas belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri 104 Kelurahan Palima, Kota Baru, Kota Jambi, pada Jumat 11 November 2022 diliburkan sementara. Hal tersebut dikarenakan area lingkungan di sekolah tersebut terendam banjir hingga mencapai kedalaman kurang lebih 1 meter. Meski tidak merusak fasilitas ruangan sekolah, namun akibat ketinggian air tersebut membuat akses menuju ruang kelas terputus. Kepala Sekolah Dasar 104 Kelurahan, Kota Baru, Desi Susanti mengatakan pihaknya terpaksa meliburkan sementara aktivitas belajar mengajar di sekolah. Selain memutus akses ke ruang kelas, fasilitas perpustakaan juga turut terendam akibat banjir. Ya karena banjir ini kan juga mengenai warga ya, jadi anak-anak kan banyak dari warga sekitar, jadi mau tidak mau kami harus anak di rumah saja belajarnya. Sementara itu hujan deras yang melanda Kota Jambi pada Kamis Dinihari juga mengakibatkan ratusan rumah di Kelurahan Jelutung dan Palima Kota Baru terendam banjir. Jalan penghubung sejumlah desa di Kecamatan Bahar Utara jaris putus, di mana box culvert pada jalan tersebut sudah miring dan badan jalan hampir habis dan putus. Seperti inilah kondisi jalan penghubung desa Matra Manunggal menuju desa Bahar Mulia dan Kecamatan Bahar Utara yang hampir putus diterjang banjir, di mana box culvert sudah miring dan badan jalan juga sudah hampir habis. Camat Bahar Utara Samdia membenarkan hal tersebut, di mana dirinya mendapatkan laporan dari kepala desa bahwa box culvert ini nyaris putus dikarenakan terkikis banjir dan belum dilakukan perbaikan, dan saat ini jalan tersebut tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda empat. Ya, untuk informasi yang saya terima dari Kepala Desa Matra Manunggal bahwasannya malam tadi saya dihubungi Pak Kepala Desa, dikirim juga video dan foto bahwa di Desa Matra Manunggal di blok A2 menuju ke asat A3, itu box culvertnya sudah terkikis. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Muwaru Jambi Yul Tasmi menjelaskan, jalan tersebut bukan merupakan akses satu-satunya, namun ada alternatif jalan lain untuk menuju unit 6 atau sebaliknya. Dan penanganannya belum bisa dilakukan saat sedang banjir, nantinya setelah banjir kering, pinggir jalan dapat ditimbun tanah. Usai mendapat laporan, tim PUPR Muwaru Jambi langsung mengecek ke lokasi serta melakukan identifikasi untuk tindak lanjut dan solusi teknis. Dan box di unit 13 ini sudah 2 tahun dalam kondisi rusak. Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris minta semua komponen yang tergabung dalam Satgas Penanganan Banjir Provinsi Jambi untuk bersiap dalam hal penanganan banjir, karena intensitas hujan di wilayah Provinsi Jambi saat ini cukup tinggi. Intensitas hujan mulai dari hujan ringan, sedang dan lebat kerap melanda Provinsi Jambi sejak 2 pekan terakhir. Oleh sebab itu, Gubernur Jambi Al-Haris meminta semua komponen penanganan banjir Provinsi Jambi yang tergabung dalam Satgas Penanganan Banjir untuk bersiap dalam hal penanganan banjir, baik dari segi personil maupun peralatan. Diketahui banjir berpotensi terjadi di daerah aliran Sungai Batanghari sebab banyak pemukiman warga yang berada di pinggiran sungai terpanjang di Pulau Sumatera itu. Tercatat ada 5 daerah di sepanjang Sungai Batanghari, yakni Kabupaten Bungo, Tebo, Batanghari, Moro Jambi, dan Kota Jambi yang kerap terjadi banjir jika Sungai Batanghari meluap. EU, BP, BD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial yang tergabung dalam Satgas, nah itu juga sudah minta mereka bersiap-siap, apalagi dari BMKW ini sudah ada info cuaca yang ekstrim ke depan. Nah saya kira ini keseluruhan semua, dari kita, Polri, TNI, kita harap ini ada setergi kita untuk bagaimana kita mencegah agar masyarakat bisa seperti biasa aktivitasnya dan kalaupun ada longsor, segera kita atasi dengan cepat. Alharis juga mengatakan telah menerima informasi terkait cuaca yang kerap terjadi hujan dari BMKG Stasiun Jambi. Untuk itu, ia juga mengimbau semua masyarakat Jambi, khususnya yang bermukim di pinggiran Sungai Batanghari untuk tetap waspada. Ya, selama sepekan ke depan, BMKG Jambi memprediksi di wilayah Provinsi Jambi akan dikuyur hujan lebat. BMKG mengimbau agar masyarakat hati-hati dan waspada potensi banjir dadakan dan tanah longsor, khususnya di wilayah Jambi bagian barat. Informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini, mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri. Sampai jumpa. intensitas hujan lebat diprediksi masih akan terjadi selama sepekan ke depan di wilayah Provinsi Jambi. Dari data perakhiran BMKG pada bulan November 2022 ini, Provinsi Jambi memasuki puncak musim penghujan. Hujan dengan intensitas tinggi diprediksi masih akan terjadi di seluruh wilayah di Provinsi Jambi, baik bagian barat dan timur. Atas hal ini, BMKG mengimbau agar masyarakat waspada dengan potensi banjir dadakan dan tanah longsor, khususnya di wilayah Jambi bagian barat, seperti Sarulangun, Merangin, dan Kerinci. Potensi banjir dadakan ini dapat terjadi jika terjadi selama beberapa hari berturut-turut. Di wilayah Jambi sendiri, intensitas hujan diperkirakan mencapai 81 mm per hari atau masuk dalam kategori hujan lebat. Pekan ke depan masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, terutama di wilayah Jambi bagian barat dan bagian timur. Untuk wilayah Jambi bagian barat, seperti Kabupaten Kerinci, Kota Sumai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Rumo, dan Kabupaten Sarulangun itu perlu diwaspada dari potensi terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat ini kita memang sudah menghimpun data dan beberapa daerah memang sedang terjadi bencana banjir dan tanah longsor seperti di wilayah Kabupaten Merangin, Bunung, dan Sarulangun. Kemudian beberapa hari lalu juga sempat diinformasikan bahwa terjadi banjir di sekitar wilayah Mestong dan Sumai Bahar. Untuk itu, masyarakat perlu mengantisipasi dampak terjadinya hujan lebat hingga satu minggu ke depan yaitu banjir dan tanah longsor. Ini disebabkan apa untuk ucana hujan meningkat? Kalau untuk Provinsi Jambi, bulan November ini memang sudah memasuki puncak musim penghujan, terutama di wilayah Jambi bagian barat, serta sekitar muar Jambi, itu puncak musim penghujannya ada di bulan November. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!